Sampai jumpa di video selanjutnya Buat kalian yang mau download, aku bakal kasih link downloadnya di deskripsi Dan seperti inilah tampilan awal di game ini Dan untuk bermainnya, kalian tinggal klik tombol bermain Nah, lalu kalian pilih slot atau tempat yang kosong ini Kalian klik new game Setelah kalian klik new game Kalian harus memilih ayah Maksudnya, hewan apa yang ingin kalian gebungkan sebagai ayahnya Semisal, aku bakal memilih apa ya Kurita mungkin Atau kepiting aja Dan ini tuh, hewannya ada banyak banget Ada juga gitar Tapi kita sekarang mau pakai kepiting Kita pilih ayah kepiting Lalu kita klik terus Dan tinggal memilih ibunya Atau pasangan untuk dipasangkan dengan kepitingnya Bagusnya dipasangkan dengan apa ya Jerapah atau semut Dan ini ada banyak banget Bikin aku bingung Ini aja, kalajengking mungkin Aau tidak, gajah Kita gabungkan kepiting dengan gajah Ayahnya kepiting dan ibunya gajah Lalu kita klik terus Nah, kepiting dicampur gajah Menjadi raksasa pantai Dan juga ini ada special ability Ada skillnya Dan semisal kalian tidak suka dengan skillnya Dan tampilan hewannya Kalian bisa klik coba lagi Kalian mau gabungkan apa lagi nih Ayo gitu Semisal sekarang aku mau coba Ikan buntal Ikan buntal yang dicampur dengan Santa Claus mungkin Kita klik terus Ikan buntal tambah santa Apa yang akan terjadi? Pria buntal Dengan special ability Poison atau racun Dan aku bakal memilih karakter yang lebih unik lagi Apa ya? Kira-kira yang ingin digabungkan Aku bakal menggabungkan kelelawar mungkin Apakah akan menjadi hewan yang unik? Kelelawar dengan garpu Mari kita gabungkan Mari kita gabungkan Kelelawar Menikah dengan garpu Apa yang akan terjadi? Nah anaknya adalah Garpu rumput bersayap Dan special ability adalah giant Dan untuk memainkannya Kalian tinggal klik terus Tapi setelah kalian Memilih karakternya tadi tuh Cocok atau enggak Ini bentuk tampilannya Seperti yang kalian inginkan Kalau kalian cocok Tinggal deh klik terus Untuk memainkannya Setelah kalian Mengeklik terus Maka kalian akan Menuju ke sebuah Kota Seperti ini Dan Cara bermainnya tuh tinggal Arah-arahkan Kalian mau jalan kemana Kalau kalian mau jalan ke atas Ya klik atas Gini Kayak gitu Tempat yang ingin kalian tuju Kalian tinggal klik Mainnya mirip sama Rujoy Tapi ini Offline Kalau Rujoy kan online ya Tapi kalau ini offline Mainnya ya Farming-farming gitu Dan ini ada ability skillnya Tadi kan Nah ini Giant ability special skillnya Akan menjadi besar Seperti ini Untuk menyerangnya Kalian tinggal Klik musuh Yang kalian inginkan Semisal kita klik Rakun Tawon ini Kita klik Maka kita akan Menyerang ke Hewan tersebut Ke musuhnya Dan juga disini Kalau level up Kalian Tinggal deh Pilih apa yang ingin Di level up Tapi ada syaratnya Kalian harus Semisal kalian Melevel up Power energy Ya power energy terus Sampai penuh Jangan ganti dulu Soalnya kalau kita Sudah melevelkan Sampai penuh Maka kita akan Mendapatkan skill yang baru Nah kita klik down Dan Kalau ada buah-buahan Atau apa ini Kalian klik Dan Kita klik persediaan Di sebelah kanan ini Kita klik Persediaan Dan inilah Dan persediaan itu Semacam Tas gitu Inventory Kalau ada barang yang Tidak suka Kalian tinggal klik Barangnya Lalu seret ke tempat Sampah Nah seperti itu Kalau ada yang Kalian suka Ya pakai saja Kita mau farming dulu Sampai Memenuhkan Skill Kita mau farming dulu Sampai Level up Dan kita mau Memenuhkan Poinnya Supaya mendapatkan Skill baru Nah penuh Kita akan mendapatkan Power up Secara acak Dan ya Ini skillnya Nah ini skill kedua Ada jaring laba-laba Aneh Kita klik skill Jaring laba-labanya Lalu arahkan ke musuh Yang ingin kita serang Nah Semisal yang Ini Ada Rakuntawan Maka dia akan Terkena Jaringnya Supaya tidak bergerak Dan ada juga Ini Di pojok Kanan Bawah Ada tulisan Kekuatan super Kalian klik Nah ini ada banyak Kekuatan Power up Skill gitu Kalau kalian ingin Mengganti power up Maka kalian tinggal Klik skill Yang kalian inginkan Semisal yang atas ini Yang Giant Lalu pilih deh Kalian mau pakai Di slot yang mana Semisal kita mau pakai Skill giant Di slot yang kedua Kita klik deh Equip in slot 2 Kita klik Maka skill giant Akan ada di slot yang kedua Dan laba-labanya ini Speeder web Kita pakai ke slot yang pertama Nah seperti itu Dan ya Game nya cuma Farming-farming Begini Dan juga ada Misinya juga ini Ada Pertanyaan Ini di bawah Di pojok Kanan atas kan itu Ada tombol pertanyaan Atau Misi yang Harus kalian selesaikan Ada Banyak ini Ada 1,2,3,4 Tidak sedikit Tapi tidak banyak juga Kalian klik Semisal kalian mau yang Raja Bandit Kalian klik Kan ada Clue nya Aku harus berbicara dengan Sayap Raja Di Kastil Sindu Nah Dimana letak Kastil Sindu Nah Mana ya Kastil Sindu Perasaan Nah Letaknya itu ada di Kota Ini kan ada Jalan Setapak kecil Warna coklat Kita harus menuju Ke Kastil Sindu Melewati sini Nah Ikuti aja Jalan nya Dan by the way Kalau ada peti gini Bisa kalian ambil Barang-barangnya Tab item nya Lalu Tag item Nah Seperti itu Kalau kalian tidak suka Item nya Kalian tinggal masukkan Ketempat sampah Sambil farming Di jalan Dan kita level up Ini juga ada Buah beri Kalian bisa ambil Ambilin Dan buah beri nya Akan masuk ke dalam Inventory Dan Bisa kalian makan Kita tinggal klik Buah beri nya Dan kita Klik eat Atau makan Nah Maka akan Termakan oleh Karakter kita Kita pakai Skill Biar besar Keren aja gitu Aneh Nah ini Kita sudah sampai Di Kastil Sindu Kita masuk ke dalam Nah di dalam Kastil Sindu Kita akan mendapatkan Satu teman baru Ini ada di Sebelah sini Kita klik nih Karakter penyihirnya Nah Komper namanya Kita klik next aja Next Lalu ada tulisan Pension sekarang Pak tua Ikut denganku Lalu kita klik next Lalu kita klik Siapa peduli Ayo pergi Dan ya Maka Si rubah Komper itu Rakun Atau apapun itu Akan mengikuti kita Sebagai teman kita Nah Tempat sayap raja Atau raja bandit Yang ada di Misi ini Ada di depan kita Kita tinggal klik deh Nah Ada sayap raja Kita baca ini Ada Dialognya Siapa yang berani Mendekatiku Saya King Wing Tyrant S Bisakah saya membantu Hmm Ya saya kira Namun Bla 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 Kita next aja Supaya Cepat langsung Kemisinya Aku akan Melakukannya Kita klik Ya saya siap Nah kita akan Menuju ke Scan ini Dan disini Kita Tanya ke rajanya Ini ke bosnya Sayap raja Kita klik Sayap raja Musuh Ada di jalan itu Hancurkan mereka Semua Nah kita tinggal Jalan ke sebelah sini Nah ini ada Musuhnya Ada bandit Kita serang deh Semisal Kalian mau Pakai skill Juga gak apa-apa Nah gitu Misinya adalah Harus Menghancurkan Semua bandit Sisa 7 lagi Nah di dalam Sini juga Ada 2 Kita naik level Kita upgrade Health region Kita fokus Satu Supaya Mendapatkan Skill baru Ada tulang Disini Kita ambil Walaupun Gak tahu Itu fungsi Tulang Buat apa Tapi ambil Aja Buat memenuhi Inventory Supaya gak sepi Nah disini Juga ada Bandit King Kita serang Disini Ada peti Lagi Tulang Tapi aku Gak mau ambil Karena gak tahu Apa fungsinya Kita cari-cari Lagi deh Kurang berapa Kurang Tiga Tiga Lagi Kita masuk Kedalam Sini Nah di dalam Ada Satu Makhluk Lagi Bandit Nya Level up Nah kita Upgrade Health Region Lagi Kita Mendapatkan Skill baru Acak Apakah Skillnya Ram Nama Skillnya Ram Mari kita Pakai Ini Kita pakai Di slot 2 Untuk Menggantikan Giant Seperti Apa Skill Ram Mari kita Coba By the way Ini banditnya Kurang berapa Lagi Kurang 2 Lagi Kita Berjalan Ke arah Sini Ini Sudah Dimanakah 2 Bandit lagi Di sebelah Sini Mungkin Nah Kita pakai Skill Ram Yang baru Tadi Kita Klik Dia Bakal Menyeruduk Atau Menabrak Kemusuhnya Lumayan Unik Buat Koleksi Skill Nah Kita Sudah Menyelesaikan Misinya Kita Harus Melanjutkan Dialognya Kalau Kalian Suka Baca Tinggal Baca Aja Sendiri Nah Seperti Itulah Game Nya By the way Aku mau Berkeliling Sebentar Menunjukkan Hal Yang Lain Yang Mungkin Kalian Bakal Bingung Kalau Main Ini Gimana Nah Sekarang Aku Mau Menunjukkannya Nah Hari Sudah Menjelang Malam Dan By the way Ini Juga Ada Tempat Teleport Kalian Bisa Klik Tempat Teleport Nah Kalian Bisa Pindah Sekarang Kita Ada Di Sindok Kita Pindah Ke Nobia Semacam Teleport Gitu Dan By the way Ini Game Menurut Aku Mirip Kayak Game Rucoy Online Tapi Agak Beda Dikit Kalau Rucoy Online Grafiknya Begitu Terus Main Online Kalau Ini Game Offline Jadi Lumayan Seru Kalau Lagi Nggak Ada Kuota Main Ini Aja By the way Ini Aku Lagi Ngambil Ngambil Kapas Buat Aku Bikin Menjadi Kasur Dan Aku Nggak Tahu Fungsi Kasurnya Apa Karena Aku Belum Pernah Coba Jadi Mari Kita Ketempat Sebelah Sini Kalau Nggak Salah Nah Sini Eh Bukan Nah Sini Kalian Klik Benda Aneh Seperti Inilah Ini Apa Kalian Klik Setelah Itu Kalian Bisa Memilih Benda Yang Ingin Kalian Craft Ingin Kalian Buat Tapi Juga Ada Bahan Bahan Yang Harus Digunakan Nah Disini Kita Mau Membikin Sebuah Blue Bat Atau Kasur Oh Kita Tidak Mempunyai Kayu Mari Kita Cari Kayu Sebentar Keluar By W Nyari Kayu Tuh Nggak Susah Karena Ada Banyak Gini Nah Sudah Cukup Mungkin Nah Yes Yes Maka Kita Akan Mendapatkan Ini Bat Di Inventory Lalu Kalau Kalian Mau Pakai Bat Kalian Tinggal Pilih Tempat Yang Ingin Kalian Letakkan Dimana Bat Kita Klik Bat Lalu Place Object Nah Taruh Dimana Kalian Akan Meletakkan Kasurnya Semisal Disini Kita Taruh Fungsinya Cuma Buat Tidur Tiduran Doang Main 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 Gini Nah Gitulah Intinya Game Kalian Farming Farming Naikin Level Dan Menyelesaikan Misi Misinya Dan Aku Mau Ambil Ambil Barang Ini Kita Taruh Disini Ada Lampu Buat Pajangan Doang Sebenernya Tapi Gak Apa Pajangan Pun Unik Buat Seneng Seneng Gitu Nah Segitu Dulu Gameplay Dari Aku Hari Ini Review Game Hewan Hibride Dan Kalau Kalian Suka Game Kalian Tinggal Download Di Playstore Nanti Aku Bakal Kasih Link Download Di Deskripsi Dan Bye See you Next Time Sampai Jumpa Di Main Game Selanjutnya Di Hari Senin Bye See you Next Time Sambai 晤 If you Is Him Dia D sub indo by broth3rmax